Kalau sangat top makut tuh kayak enggak, enggak apa ya enggak, teleponan ya, bajunya tuh beda, yang satu hitam, yang satu burting gitu. Nah mungkin nih, mungkin aja, mampu kan besok kan cepat ya, buat jauh fresh. Nah itu mungkin lah nanti malam bisa sleep call dulu sama teman. Alam Ganjar melakukan roasting kepada ayahnya sendiri, Ganjar Pranomo, di acara Festival Teman Cerita yang dihadiri kalangan milenial dan Kenzi di Jakarta Teater. Dalam acaranya itu, sejumlah komika turut tampil menyampaikan materi stand-upnya, di antaranya Ozarang Putih, Sastra Silalahi, Dhani Andritia, dan Ate alias Fatih Andika. Alam sendiri menjadi penampil terakhir dalam acara itu untuk merosting ayahnya sendiri. Di awal penyampaian, Alam menyebut akan memberi masukan untuk gaya kampanye Ganjar. Ia pun merosting baju kampanye Ganjar Mahfud berwarna hitam putih yang dinilai terlalu suram. Selanjutnya, Alam menyinggung candaannya yang tidak menarik untuk anak muda. Selain itu, Alam menyebut tidak baik jika terlalu banyak gimmick karena yang terpenting adalah gagasan. Sebenarnya itu sering ayah itu melempar jokes-jokes yang kadang-kadang itu agak relevan ya, agak garing lah sama kalau anak muda. Sebenarnya kan usinya udah lumayan tuh. Tapi giliran ngomong muslius sering jadi bahan ketawaan gitu loh. Jadi kan agak kebalik gitu. Giliran bersanda nggak diketawain, kalau ngomong muslius diketawain gitu. Ya Bapak Kaisar ya gitu. Itu seringkali kalau ngomong itu kan dipotong-potong ya. Jadi yang dimasukin cuma di awal, di tengah, di akhir. Nanti aku ajarin biasanya FBP, tapi harus ada gimmick sama BAE Sports dulu gitu. Enggak, kebanyakan gimmick juga nggak bagus ya. Yang penting kan gagasannya gitu. Tapi emang penting sih, dalam artian gimmick itu penting karena substansi tanpa gimmick itu nggak bakal sampai, tapi gimmick tanpa substansi itu hanyalah ngomong kosong belakang. Harapannya, ayah itu udah punya dua modal itu. Jadi semoga kebermanfaatan dan kebaikannya bisa terus-terus dikomunikasikan ke orang abanya. Saya alam, terima kasih. Timi TV mengabarkan.